Intro Hai, selamat datang di Youtube channel aku Aku Karina Sopi Saraswati Hari ini seperti judulnya di bawah Eh, seperti judul yang tertulis ya Aku bakalan nge-review dua barang baru aku Dan ini barangnya agak head-on sedikit Maksudnya, bukan sedikit ya, head-on banget Yang satu aku beli itu inklusif banget tanpa berpikir Dan pertama kalinya aku belanja di channel Terus yang kedua, kalau yang kedua ini Eh, yang satunya lagi Gak inklusif sih, kalau si bagnya itu aku gak inklusif Aku bener-bener udah mikirin karena Tas ini nih Ehm, mahal banget Maksudnya Di Tas termahal yang pernah aku punya Dan bener-bener new arrival Dari Balenciaga Ehm, 2020 Di seri autumn Autumn ya, di seri autumn ya Jadi Aku tuh memang penggemar berat Sama yang namanya Balenciaga bag yang klasik Yang mau, yang ada hardware-hardwarenya gitu Aku suka banget gitu Cuman Dari kemarin-kemarin tuh aku belinya itu Ehm, gak baru Tapi Ehm, beli second Terus Sekarang aku belinya baru New arrival Ehm, 2020 Jadi aku mau nge-review Ehm, tasnya Ini dia Balenciaga Ehm, terus Nanti aku review yang kedua Adalah Dari Chanel Jadi Ini dia Tapi Aku udah Udah unboxing ya Barangnya udah aku pake Terus Nanti aku akan review Ehm, ini Cardholder Ehm, kalau gak salah Ehm, apa ya namanya 2.55 Ya, 2.55 Jadi Seri 2.55 Gitu Jadi Bagus banget Cardholder-nya Ehm, aku akan mulai dulu dari Aku akan nge-review ini Sebenernya Balenciaga ini memang My Favorite Ehm Brand Gitu Jadi Khususnya untuk tas ya Aku tuh kalau misalnya Make tas Balenciaga tuh Walaupun aku udah pake tas Elvie Ataupun Chanel Ataupun apa gitu Kalau aku pake Ehm, tas Balenciaga tuh Rasanya aku tuh golden banget Gimana ya Rasanya tuh keren banget Walaupun aku tuh pake baju Itu jelek Atau Sandal jelek Tapi kalau sudah pake Tas Balenciaga ini Aku ngerasa itu udah Pokoknya seri-seri Yang klasik itu Aku pokoknya udah ngerasa Aku keren banget ya Itu sih tergantung Masing-masing orang Menurut aku ya Mungkin orang lain Enggak ya Tapi aku segitu sukanya Sama Balenciaga Sampai aku tuh punya Ini tasku yang keempat Jadi yang pertama itu Aku punya banyak office Aku punya seri office Terus seri yang Ehm Apa ya namanya Klasiknya Klasik mediumnya Aku punya Terus boxnya aku punya Nanti kapan-kapan aku akan nge-review Ehm, semuanya koleksi aku Balenciaga Tapi sekarang aku akan mulai dengan ini Jadi dia Jadi dia Dashbacknya kayak gini Autumn yang sekarang itu Dulu kan warnanya putih ya Sekarang udah jadi Kayak abu-abu Terus ada tulisan Balenciaganya gitu Terus tasnya itu Ini dia Ini tas mini city Seri autumn 2020 Terus dengan Hardwarenya itu hitam gitu Semuanya itu hitam Dari resletingnya Hardwarenya Terus Ya itulah Resleting dalamnya Terus dia punya Tencel gitu ya Tencel tuh kayak pita gitu Itu pita yang panjang gini Pita panjang gini Ini ukuran mini Jadi dia punya tiga ukuran Eh, tiga ya Eh, dua Dua ukuran Yang small sama mini gitu Aku milihnya yang mini Karena yang small itu Karena talinya itu Sekarang tuh Strapnya itu panjang Jadi kalau misalnya Dia terlalu besar itu Jelek banget Menurut aku Jadi aku milihnya yang mini Terus Aku gak tau Apakah semua barang-barangku Cukup disini Jadi barang-barang yang Tas LV yang biasanya ini Aku pake Apakah akan bisa muat Kayaknya gak mungkin muatkan ya Ke dalam Tas mini ini Jadi Nanti kita akan pilah-pilah Terus kita akan Liat seberapa Bisa menampungnya Tas Balenciaga ini Dengan barang-barang Yang aku punya Ini ya Jadi kita akan buka dulu ya Di dalamnya itu Dia hitam gini Ini masih ada Ini ya Paper-nya Eits Cepet Sorry Jadi dia kayak gini Terus Balenciaga yang baru itu Dia itu Kayak gini datengnya ya Aku udah buka Terus aku udah simpen Di paperclip gini ya Supaya gak hilang Karena Nanti kalau Sewaktu-waktu butuh Jadi dia ada kayak Barcode gitu Barcode gitu Balenciaga Kayak gini Terus Tagnya Terus ya Kayak kertas gitu lah ya Kertas buku petunjuk gitu Untuk care Untuk carry-nya Itu gimana Jadi aku masukin ke Paperclipnya Biasa masukin ke plastik Kayak gini Biar gak hilang Jadi Di dalamnya itu ada Kantong kayak gini Jadi kantong Kertasleting Kecil banget Terus gak ada apa-apa lagi Udah hitam Hitam Begini aja Terus sekarang Kalau dulu Seri Balenciaga Itu kan Nomernya itu Kalau kamu bisa Angkat disini ya Tapi kalau seri 2020 Tagnya Nomor serinya Itu di dalam ini Terus Yang berubah Lagi satu Adalah Ininya Ini Ininya itu Sekarang itu Bisa liat gak Dulu ini lampu Kalau gak salah tulisannya Tapi sekarang itu jadi Embosnya itu BB gitu BB gitu Mungkin Balenciaga Gitu ya Artinya Terus Yang Resleting depannya Seperti biasa Si klasik ini Pasti disertakan Dengan mirror Kayak gini ya Jadi ada mirrornya gitu Jadi kamu gak perlu Bawa mirror Extra Gitu Atau Kaca-kaca Kecil-kecil Gitu Jadi kalau kamu Untuk Tacaplistik Atau makeup Jadi Bisa pake mirror Yang disini Sebenernya Aku gak yakin Waktu aku beli ini Aku gak Gak nyoba Karena Aku pikir Aku memang udah suka Sama tas ini Lama banget Dari 2015 Aku udah suka Cuman Gak punya uang Untuk beli Dan mahal banget Secondnya pun Masih mahal banget Jadi Aku ngumpulin-ngumpulin uang Untuk beli ini Setelah itu Baru bisa Kebeli 2020 Gitu ya Jadi Eh 2018 Dari 2018 Aku ngumpulin uang ya Aku suka sama Mini Mini City ini Jadi Dia kecil banget Dan Disling Gitu ya Jadi Jadi dia Strapnya Itu Long Strap Jadi kamu bisa Slingin Gini Tuh Kayaknya segini lah ya Tingginya Terus kamu bisa Adjust Si Ininya Jadi kita bisa Adjust Strapnya ini Strapnya ini bisa kita Adjust Bisa kita panjangin Dan pendekin Tuh Aku Agak Lemes juga Beli Sebenernya Aku gak yakin Kepada Beli 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 Enggak Tapi ini Salah satu tas Favorit aku Dan Menurut aku Limited edition Karena hardware Hitam Full Hitam Begini Gak pernah Keluar Itu Dulu lama Banget Baru keluar Lagi Dan itu Tuh Dulu Gak Hitam Gitu Jadi kayak Emas Coklat Coklat Gitu Tapi Seri yang terbaru Ini semua Hardware Sampai Cantelan Tasnya Ini Apa ya Namanya Apa ya Aku gak tau Tapi sampai Ini Itu Hitam Tuh Jadi Bener-bener Bagus Banget Gitu Seri ini Bener-bener Bagus Banget Dan aku Ngerasa Kalau aku Pake Kayaknya Golden Banget Pake Baju Putih Atau Caya Jeans Saja Udah Pake Tas Ini Kayaknya Udah Pop Up Gitu Dan Kalau Mau Ke Pesta Tinggal Lepas Strap Terus Kayaknya Nenteng Ini Udah Bisa Dipake Juga Karena Ini Bener-bener Hitam Peros Sebenernya Aku Nggak Terlalu Suka Dengan Warna Hitam Ini Warna Hitam Polos Kayak Gini Cuman Aku Ngerasa Semua Tas Balansi Harga Aku Udah Warnanya Pastel Ijo Gitu Jadi Kenapa Nggak Aku Punya Salah Satu Yang Bener-bener Klasik Gini Yang Warnanya Bener-bener Hitam Polos Karena Kalau Warnanya Pink Kayak Aku Punya Atau Ungu Atau Ijo Itu Memang Dia Transfer Colornya Itu Kalau Disini Apalagi Kalau Aku Suka Pake Calana Jeans Itu Transfer Colornya Parah Dan Susah Dihilangkan Sayangnya Jadi Aku Memilih Yang Warna Ini Hitam Oke Sekarang Kita Lanjutin Ya Aku Akan Coba Untuk Masukin Kedalam Tas Ini Apa Yang Cukup Oh Nggak Nggak Jangan Aku Coba Dulu Aku Mau Review Dulu Yang Lagi Satu Ya Sorry Jadi Ini Juga Salah Satu Impian Aku Dan Ini Aku Inclusif Banget Belinya Dan Pertama Kali Juga Aku Belanja Langsung Di Butiknya Chanel Biasanya Barang Barang Chanel Aku Seperti Yang Aku Bilang Kemarin Kalau Aku Seringnya Nemu Di Tempat Second Ya Di Butik Butik Second Tapi Masih New Terus Kalau Yang Ini Aku Bener-bener Gak Pernah Gak Pernah Ketemu Cutholder Warna Pink Kalau Aku Bilang Pink Salmon Kalau Dia Saya Bilang Rose Pink Kalau Gak Salah Ya Jadi Ini Dia Kayak Gini Kalau Kamu Belanja Di Channel Asli Dia Dapat Paperback Terus Ada Camellianya Terus Ada Box Jadi Ini Box Kecil Banget Dan Ada Ini Ini Jadi Ini Dia Dia iket Gitu Awalnya Dia iket Cantik Banget Terus Ini Untuk Ngikat Paperback Talinya Pokoknya Keluar Itu Cantik Banget Dan Kasian Banget Awalnya Mau Buka Maunya Aku Unboxing Bareng Bareng Cuman Ngapain Ya Jadi Karena Aku Penasaran Udah Pengen Maka Jadinya Aku Udah Unboxing Langsung Sendiri Terus Ini Receipt nya Plaza Indonesia Jadi Supaya Semua Yakin Aku Memang Belanjanya Enggak Di Toko Second Ini Ada Receipt Asli Terus Dia Dateng Ya Ini Dia Dapet Kayak Gini Gold Metal Cutholder Gitu Ya Sama Buku Biasa Bukunya Terus Kartu Kartu Terus Ini Aku Taruh Kayak Aku Gak Tau Ini Apa Tapi Stiker Gitu Dapet Sama Ini Authentic Card Seperti Biasa Terus Ya Sama Pouch Kayak Dashback Gini Dashback Cutholder Gini Dashback Aja Udah Ya Seperti Dashback Dashback Cutholder Yang lain Ya Maksudnya Bener Cantik Banget Jadi Dia Dateng Seperti Ini Terus Barangnya Seperti Apa Ini Aku Surprise Banget Sebenernya Juli Kemarin Aku Mau Dibelikan Sama Kakak Aku Disuruh Milik Ke Chanel Cuman Kan Aku Waktu Itu Nggak Nemu Barang Ini Jadi Nggak Ada Gitu Terus Aku Memang Pengen Cutholder Waktu Itu Aku Nggak Yakin Aku Pengen Cutholder Gitu Ya Aku Nggak Yakin Banget Karena Kayaknya Cutholder Ribet Kecil Tapi Setelah Aku Nemu Ini Warnanya Pink Oh My God It's So Beautiful Cantik Banget Barangnya Dan Cuman Satu Ada Di Chanel Dan Aku Inilah Dia Dan Aku Langsung Membelinya Tanpa Berpikir Oh My God Bagus Banget Kan Ini Gold Hardware Terus Ini Ini Seri 2.55 Jadi 255 Apa Ya Reski Apa Ya Aku Susah Banget Nyebut Ngehafalin Nya Nanti Aku Bakalan Tulis Description Box Seri Apa Ini Tepatnya Terus Dia Ininya Gold Ada Chanel Nya Seperti Biasa Terus Ini Dari Made In Spain Terus Ada Kantong Depan Terus Ini Kayak Gini Seperti Ini Terus Ternyata Oh Ternyata Ini Muat Lebih Banyak Daripada Fendi Gifangsi Nomor Gifangsi Aku Kalau Gifangsi Seperti Yang Aku Review Kemaren Dia Hanya Bisa 20 Eh 12 Lembar Itu Udah Nggak Bisa Kelipet Kalau Ini Ternyata Kemaren Aku Udah Coba Ini Ternyata Bisa Muat 20 Lembar Jadi Kalau Uang 100 Ribuan Kamu Bisa Bawa Maksimal 2 Juta Kalau Misalnya 50 Ribuan Itu Berarti Mungkin Sekitar 1,5 An Lumayan Kan Ya Kalau Bawa Cash Itu Dia Muat Banyak Aku Sukanya Ini Bukan Hanya Karena Dia Warnanya Pink Kebetulan Yang Adanya 2,55 Enggak Tapi Semua Dompet Aku Memang Serinya 2,55 Untuk Chanel Karena Apa Karena Aku Suka Banget Kulit Yang Lamp Skin Gini Lamp Skin Jadi Kulitnya Kayak Gini Lembut Banget Kayak Gitu Super Lembut Banget Super Bagus Banget Kalau Misalnya Yang Caviar Dia Selain Lebih Mahal Daripada Ini 2,55 Dan Yang Klasik Sama Yang Boy Itu Kan Memang Lebih Mahal Harganya Card Holdernya Udah Mahal Banget Itu Kulitnya Itu Keras Banget Jadi Enggak Se Flexible Ini Dan Warnanya Itu Pink Jadi Pucet Banget Gak Mau Seperti Aku Sibilang Ini Pink Salmon Ini Bener Super Excited Banget Aku Belinya Dan Super Seneng Banget Dapet Ini Karena Ini Cuman Satu Dan Aku Langsung Oke Mas Bungkus Aku Bayar Gila Pertama Kalinya Belanja Di Channel Dan Aku Bisa Bila Gitu Coba Keren Banget Rasanya Wow Kayak Aku Bungkus Aja Deh Kenapa Aku Beli Ini Mendadak Padahal Aku Sendiri Bilang Aku Nggak Suka Sama Card Holder Karena Udah Pasti Habis Beli Ini Aku Tau Aku Yakin Banget Si Gifang Si Aku Itu Nggak Muat Dan Semua Dapat Dapat Gede Aku Tuh Nggak Muat Muat Tapi Dia Nggak Akan Bisa Masuk Barang Barang Lain Kesini So Jadi Itulah Salah Satu Alasan Aku Tiba Tiba Beli Ini Dan Aku Bulan Ini Hedon Banget Maafkan Aku Tuhan Harusnya Aku Nyimpen Uang Bulan Ini Tapi Aku Malahan Royal Banget Belanja Dan Please Jangan Ditanya Berapa Harganya Kalian Bisa Cek Sendiri Masing-masing Di Websitenya Karena Ninyur Rival Semua Jadi Masih Ada Di Websitenya Semua Aku Nggak Akan Ngasih Tau Biar Nggak Jantungan Semua Orangnya Termasuk Aku Aku Sendiri Kalau Aku Lihat Nanti Bill ATM Aku Aku Lihat ATM Aku Bisa Langsung Jadi Oh Tuhan Aku Bisa Jantungan Ini Kenapa Karena Oh My God Ini Maha Banget Oke Jadi Sekarang Setelah Aku Mereview Semua Ini Aku Akan Coba Memasukkan Semua Barang Aku Yang Di Tas Alvi Aku Ini Yang Segede Gaban Ini Kedalam Tas Kecil Ini Gimana Bisa Muat Seberapakah Ini Aku Bingung Ya Gak Mungkin Muat Semua Ini Pasti Buat Kan Terakhir Aku Masukkan Yang Pertama Aku Pengen Masukkan Sebenarnya Ini Ini Dia Oh Ini Dia Payung Sultan Aku Semahal Mahalnya Ini Tas Aku Sudah Mahal Banget Ya Menurut Aku Tapi Menurut Aku Paling Mahal Itu Payung Ini Bayangin Aku Beli Payung Ini Rp850.000 Tahu Jadi Payung Ini Lebih Mahal Jadi Tas Aku Aku Coba Memasukkannya Ke tas Ini Apakah Cukup Coba Ya Oh Ternyata Fit Oh My God Ternyata Dia Bisa Masuk Payung Sultan Aku Lumayan Ya Oke Satu Poin Buat Tas Ini Kok Tiba Tiba Payung Sultan Aku Bisa Masuk Kita Akan Memasukkan Selanjutnya Aku Tahu Si Apa Si Namanya Pots Makeup Aku Yang Disney Gak Mungkin Cukup Gak Mungkin Muat Disini Jadi Kemaren Aku Udah Masukin Aku Kira Kira Jadi Aku Udah Masukin Pots Aku Ini Beberapa Benda Benda Penting Yang Harus Aku Bawa Setiap Aku Pergi Yang Gak Mungkin Aku Tinggalkan Kaya Tetes Mata Obat Sakit Kepala Terus Satu Buah Lipstick Yang Biasa Aku Bawa Enam Atau Lima Sekar Aku Bawa Satu Buah Lipstick Aja Dan Bermacam Benda Kesini Apakah Dia Cukup Juga Kita Akan Coba Oh Ternyata Muat Fit Terus Udah Pasti Kita Butuh Kantong Belanjaan Kalau Misalnya Pergi Pergi Sekarang Kita Gak Mungkin Tanpa Kantong Belanjaan Ini Fit Juga Oke Aku Akan Coba Memasukkan Glasses Aku Jadi Kacamata Aku Bisakah Dia Masuk Oh That's Fit Oh Ternyata Fit Teman-teman Dia Masih Muat Ternyata Wow Surprise Aku Surprise Banget Sama Tas Ini Lumayan Bukan Lumayan Udah Hampir Muat Banyak Terus Yang Pasti Kayaknya Ini Udah Gak Bisa Masuk Sayangnya Ini Gak Mungkin Bisa Masuk Ya Si Sob Ini Jadi Aku Akan Bawa Hand Sanitizer Aja Aku Coba Mungkin Aku Memang Harus Memilih Benda-benda Ini Ya Nanti Dompet Aku Yang Gak Masuk Kalau Misalnya Gini Kita Coba Dulu Ternyata Oke Dia Muat Dompet Dompet Handphone Oh my god Ternyata Gak muat Saya Jadi Cuma Muat Payung Tempat Kecah Mata Sama Poch Hatu Mungkin Payungnya Aku harus Gak Bawa Dan Ini 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 Juga Gak Muat Sih Udah Gak Muat Lagi Jadi Kita Air Pot Belum Masuk Jadi Muatnya Itu Gak Maksimal Tapi Lumayan Banyak Mungkin Harus Kita Pilih Jadi Glasses Nya Gak Usah Bawa Tempat Adalah Gak Mungkin Ya Pasti Payung Harus Aku Bawa Aku Gak Bisa Gak Bawa Payung Karena Cuaca Itu Gak Menentu Jadi Aku Bawa Yang Teng-teng Aja Kurang Membukanya Jadi Biar Bisa Kebuka Lebih Lebar Hand Sanitizer Terus Semprotan Aku Manakah Oh My God Ini Ini Aku Seap Poch Baby Aku Gak Muat Ini Terpaksa Harus Tinggal Di Rumah Hopli Gak Kepakai Mendadak Ya Jadi Aku Harus Taruh Di Tempat Yang Terjangkau Bisa Di Akses Sama Semua Orang And Then Ini Fear Aku Ini Penting Mangeet Ya Jadi Yang Yang Feet Oke That Feet Hanya Cukup Ini Aja Satu Wallet Kecil Terus Satu Poch Aku Yang Isinya Obat Dan Segala Macem Dan Satu Payung Mungkin Kalau Payung Yang Gak Kebawa Aku Bisa Membawa Barang Yang Lain Ya Jadi Di Tas Ini Aku Harus Pinter Pinter Milih Mau Bawa Barang Apa Tapi Ini Udah Rumayan Yang Terpenting Penting Itu Udah Bisa Aku Bawa Aku Udah Seneng Banget Yang Namanya Tas Kecil Apa Yang Kamu Harapkan Dari Sebuah Tas Kecil Walaupun Tas Kecil Ini Tas Yang Paling Mahal Yang Aku Punya Di Semua Koleksi Tas Aku Dari Balenciaga LV Dan Semuanya Dan Pertama Nanti Aku Beli Tas New Arrival Oh My God This Is Expensive Bag For Me Oke Kayak Gini Kamu Bisa Bentuk Kayak Gini Ya Apa Sih Aku Bilang Di Bahu Atau Kamu Sling Jadi Kece Banget Aku Ngerasa Kayaknya Cakep Banget Kayak Gitu Kayaknya Keren Banget Kalau Aku Pakai Dan Payung Sultanku Udah Bisa Masuk Kesini Aku Udah Udah Bahagia Banget Yang Lainnya Aku Bisa Pilah Pilah Nanti Nanti Aku Akan Buat Lagi Fit Ini Apa Aja Yang Kira Kira Aku Akan Bawa Di Tas Ini Untuk Aku Bawa Daily Setiap Hari Itu Kira Kira Aku Akan Bawa Apa Aja Di Tas Kecil Ini Dengan Dua Anak Baby Eh Kok Dua Anak Baby Dengan Dua Anak Balita Dan Batita Satu Anak Balita Satu Anak Batita Apa Aja Yang Aku Bisa Bawa Di Tas Kecil Ini Setiap Harinya Aku Akan Buat Nanti Di Video Selanjutnya Oke Jadi Itu Aja Review Aku Hari Ini Buat Tas Balenciaga Dan Dompet Cutholdernya Cutholdernya Terima Terima Kasih Udah Nonton Aku Terus Seperti Biasa Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Di Suruh Social Media Yang Kalian Punya Makasih Bye